Analis sepak bola Amerika Serikat puji lemparan arhan Vietnam tabuh genderang perang Alasan Sintayong tak salah pilih JIS Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Jadi senjataan dalam tim NAS, Analis sepak bola Amerika Serikat puji lemparan arhan Lemparan maut Pratama Arhan yang kembali memakan korban berhasil mengundang perhatian gejak kagum dari banyak pihak Tak hanya pecinta sepak bola tanah air, Analis sepak bola Amerika Serikat Ben Griffiths turut memuji wingback kiri tim NAS Indonesia tersebut Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan masuk di awal babak kedua menggantikan Nathan Joao Ia masuk ketika skor masih sama kuat yakni 0-0 Ketika Pratama Arhan masuk, tim NAS Indonesia lebih berani melakukan serangan Hasilnya positif di menit ke-52 Lemparan maut Pratama Arhan membuat kegaduhan di pertahanan tim NAS Vietnam Bola liar kemudian dimanfaatkan Egy Maulana Fikri untuk membobol gawang tim NAS Indonesia kawalan Philip Nguyen Menariknya Ben Griffiths agak bicara setelah menyaksikan laga tim NAS Indonesia versus tim NAS Vietnam Di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut Melalui unggahan akun X-nya, ia takjub melihat lemparan Pratama Arhan yang begitu jauh Lemparan jauh merupakan sangat berbahaya Bisa dibilang, ini merupakan salah satu yang berbahaya di dunia Tulis Ben Griffiths Analis sepak pula asal Amerika Serikat Bahkan juga menampilkan video lemparan Pratama Arhan yang kembali menjadi perbincangan dunia Tak bisa dimungkiri, kerap kali lemparan Pratama Arhan berujung gol untuk tim NAS Indonesia Di semifinal SEA Games 2023, dua kali lemparan Pratama Arhan membantu tim NAS Indonesia U22 menang 3-2 atas tim NAS Vietnam U22 Bahkan kipar tim NAS Argentina Emiliano Martinez hampir kepopulan karena lemparan Pratama Arhan setelah sundulan Elkan Bagot di FIFA Matchday 2023 silam Kala itu media Argentina bahkan menyebut Pratama Arhan sebagai El Loco alias Sigila karena memiliki lemparan maut Alasang Sintayong tak salah pilih J.I.Z Pertama, masih muda dan penuh potensi Dengan usianya yang masih tergolong muda, ia sudah bisa tampil reguler bersama klub Venezia yang bermain di seri B Sejak mulai menanggadai tim NAS Indonesia, para penggemar tentu sudah hafal dengan sejumlah kesukaan Sintayong Salah satunya adalah menggunakan jasa-jasa pemain muda potensial di skuadnya Hal tersebut juga berlaku untuk J.I.Z Mengingat usianya yang masih muda, potensinya pun masih terus bisa berkembang Bersama tempaan yang tepat dan cermat, ia bisa saja menjadi seorang bag hebat di kemudian hari Kedua, pengalaman bermain di Liga Eropa J.I.Z tercatat menjadi bagian dari Venezia Klub tersebut bermain di seri B, kasta kedua Liga Italia Melihat ke belakang, I.Z baru didatangkan Venezia pada Juli 2023 lalu Meski belum kenap setahun, ia sudah mendapat kepercayaan untuk sering tampil mengisi satu slot di lini pertahanan Venezia Sebelum itu, I.Z juga sempat menjadi bagian dari Go Ahead Eagles yang bermain di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie Pada musim lalu pun, ia mencakapkan 32 penampilan dengan kontribusi satu gol Ketiga, pemain serba bisa Pada laga timnas Indonesia yang melawan Vietnam, I.Z tampil solid sebagai stopper Hal ini tidak mengherankan, mengingat posisi aslinya memang sebagai back tengah Karena tiba gitu, back tengah bukanlah satu-satunya posisi yang bisa dimainkan J.I.Z Berkaca pada pertandingan-pertandingan di level klub, ia pernah beberapa kali dipelak sebagai gelandang bertahan Kemampuan multi posisi I.Z ini menjadi satu nilai tambah yang tentunya disukai Sintayong Pada beberapa kondisi darurat seperti kehilangan gelandang tengah, nantinya masalah tersebut bisa segera ditambal dengan kehadiran I.Z Diwarnai aroma balas dendam, Vietnam tabuh genderang perang Gabar menarik datang dari pelatih timnas Vietnam, Philip Troshi Yang berhabisi untuk balas dendam usai mengalami kekalahan memalukan atas timnas Indonesia Sebagaimana diketahui, kekalahan di GBK lusa kemarin menjadi kekalahan beruntun Vietnam dari timnas Indonesia dengan skor identik 0-1 Setelah pada fase grup Piala Asia 2023 Qatar pada Januari 2024 lalu, skuad Garuda juga berjaya Tak hanya itu, kekalahan tersebut juga memperpanjang rekor Philip Troshi yang tak pernah menang menghadapi tim merah putih sejak menangani Vietnam pada 2004 silam Menanggapi hal tersebut, Philip Troshi mengakui bahwa melawan timnas Indonesia tidaklah mudah Oleh sebab itu, ia mengaku belajar banyak dari laga ini sebagai modal menata partai berikutnya Pasalnya, dua kedua akan tersaji di kandang Vietnam nanti Hal itulah yang membuat pelatih asal Perancis tersebut bersiap untuk balas dendam kepada skuad Asuhan Sintayong Kami berambisi menang di pertandingan kandang karena kami sangat ingin lelos ke putaran selanjutnya Kami sangat ingin membalas kekalahan di SUGBK ini Kami berharap kami mendapatkan atmosfer yang sama di Hanoi seperti atmosfer yang dirasakan timnas Indonesia saat bertanding di SUGBK Bungkas ex-pelatih Jepang itu Menariknya, Philip Troshi sendiri tampaknya telah kehilangan kepercayaan dari publik Vietnam Supporter Vietnam marah dan menesak Philip Troshi mundur dari kursi pelatih Usai kembali gagal meraih kemenangan atas timnas Indonesia Media Vietnam suha melaporkan, Instagram Federasi Sebak Bola Vietnam jadi sasaran amarah fan Vietnam VFF bahkan terpaksa memblokir kolom komentar yang dipenuhi kata-kata negatif dari netizen Situasi tersebut tentu menguntungkan bagi skuad Garuda, julang melakoni laga kedua di Stadion Maiding mendatang Harapannya, Sintayong mampu memanfaatkan momentum untuk membawa tim merah putih kembali meraih 3 poin dan menunjukkan kualitasnya di hadapan publik Nguyen Terima kasih telah menonton!